Sebanyak 16 ribu kendaraan hari ini terpantau melintas di ruas tol Cipali, get tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat, di arus mudik libur Natal dan Tahun Baru. Untuk Anda yang akan melintas di tol ini, waspadai adanya rekayasa arus lalu lintas di sejumlah titik. Kami sore, peningkatan kendaraan sebesar 10% lebih terjadi karena libur cuti bersama Hari Raya Natal mulai berlaku besok. Diperkirakan kenaikan volume akan terjadi di malam hari mengingat libur Natal akan dimulai pada Jumat besok. Polda, Jawa Barat menerapkan kontraflow dan satu arah secara situasional di sejumlah titik tol Cikopo, Palimanan, dan ruas tol Palimanan, Kanci. Untuk meminimalisir kemacetan, petugas melarang kendaraan golongan 3 melintas di tol Cipali saat libur Nataru sejak 22 Desember hingga 25 Desember 2022. Kemudian kendaraan golongan 3 dilarang melintas saat libur tahun baru mulai tanggal 30 sampai 31 Desember 2022. Dan kemudian rata-rata per jam melintasnya adalah di angka 1.100 sampai dengan 1.600 kendaraan. Artinya secara pantauan traffic counting masih cukup relatif stabil. Memang ada peningkatan kurang lebih sebesar 10%. Sedangkan untuk pantauan arus dari arah timur menuju ke barat relatif lebih stabil. Artinya tidak ada peningkatan.